5 ataupun 6 minggu akarnya sudah banyak dan yang 4 minggu ini tadi yang sudah saya tunjukkan nah ini sudah kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami kesempatan video kali ini kita akan melakukan tutorial penyetekan tanaman pohon sirsak madu ini teman-teman yang terutama yang kita siapkan contoh dari batang sirsak yang sudah berbuah nah seperti ini ya batang yang akan kita pilih ini batangnya agak besar teman-teman yang akan kita setek ya nah seperti ini nah kita memilih tentunya dari pohon yang sudah berbuah ya agar hasil setek kita itu jika dia tumbuh dia akan cepat untuk berbuah seperti ini teman-teman ini kita potongi daunnya nah kita potong aja daunnya ya kita kurangi yang daun-daun terlalu lebar ini kita buang nah seperti ini teman-teman jika sudah seperti ini ini langsung aja ya ini akan kita kasih perasang akar namun sebelumnya ini harus kita sayat dulu nah kita sayat meruncing seperti ini lalu kita sayat juga di bagian kulitnya nah seperti ini dia teman-teman ya jika sudah seperti ini langsung aja ini perasang akar yang selalu kita gunakan ini sudah kita siapkan ya nah ini perasang akarnya jenisnya serbu dan cara penggunaannya ini harus kita campur dengan air secukupnya aja ya teman-teman kita campur dengan air nah tapi pencampurannya jangan terlalu encer ya kita buat agak kental dan kita oleskan sampai merata seperti ini di bagian batang yang tadi kita sayat oke setelah merata ini kita keringkan ya teman-teman ya nah kita keringkan kurang lebih sekitar 5 menit nanti setelah kering selama 5 menit baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya oke teman-teman kita lanjut nah perasang akarnya sudah kering tadi kita tunggu sekitar 5 menit dan ini sekarang tinggal kita lakukan penanamannya media tanam yang kita gunakan sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah hitam oke seperti ini teman-teman nah ini sekam padi kita bakar ya kita campur dengan tanah hitam nah ini media harus kita lembabkan dan ini kap plastik yang kita gunakan sebagai pengganti polybagnya ya kap plastik putih seperti ini dan kap plastik ini tidak perlu kita lubangi di bagian bawah karena ini tidak kita siram ya sampai tumbuh akar jadi kap plastiknya tidak perlu kita lubangi cukup media kita lembabkan nah ini tanpa penyiraman oke ini kita tancapkan kita isi medianya sampai penuh dan kita padatkan ini sangat gampang teman-teman ya caranya ini 100% pasti tumbuh akarnya oke kita padatkan dan setelah sudah padat ini akan kita lakukan penyungkupan oke teman-teman langsung aja ini kita sungkup dengan plastik putih nah setelah tertutup lalu kita rapikan plastiknya dan kita ikat langsung dengan karet oke ini kita tempatkan di tempat yang teduh kita tunggu sekitar 4 minggu paling lama 5 minggu ya teman-teman hasilnya akan seperti ini nah ini hasil penyertakan 4 minggu nah ini akarnya sudah kelihatan nih cuman belum panjang ya teman-teman penyertakan 4 minggu nah ini masih kita sungkup seperti ini boleh kita buka penyungkupnya ini akarnya masih pendek karena baru penyertakan sekitar 4 minggu nah seperti ini akarnya ya teman-teman ya baru penyertakan 4 minggu akarnya masih pendek nah seperti ini nah kalau yang ini ya teman-teman sekitar 4 minggu lebih baru kelihatan dia panjang akarnya ya ini yang sudah 4 mingguan lebih ya sekitar 5 minggu atau 6 minggu ya teman-teman ya nah ini sudah panjang oke ini kita lihat oke seperti ini ya akarnya ya ini sudah panjang oke teman-teman ya seperti ini dia ini penyertakan sudah sekitar 5 ataupun 6 minggu akarnya sudah banyak dan yang 4 minggu ini tadi yang sudah saya tunjukkan nah ini sudah kelihatan mulai tumbuh sudah mulai panjang ya teman-teman ya dia sudah tumbuh cuma sudah mulai panjang oke teman-teman buat teman-teman jika ingin tahu perangsa akar apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman saya ucapkan telah menyemak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati